Hai semua, kali ini aku udah sampai nih di Villa Kuarasan A Experience di Ubud Aku mau tunjukin ke kalian bagaimana hotelnya dan isi keseluruhan vilanya ya Dari arah dan pasar, masuk dari sebelah situ, kemudian di sisi sebelah kanan bisa kita langsung lihat Villa ini ya teman-teman, tulisannya gak terlalu besar memang Ini area parkir mobilnya dan di sisi sebelah kiri itu area parkir motornya Kalau gak cukup, parkiran motornya di samping sebelah kiri dari Villa ini Ada parkiran mobil lumayan luas ya Setelah parkir mobil, disini tetap diingatkan tentang protokol New Normal Disediakan tempat untuk cuci tangan, jangan lupa untuk cuci tangan disini dan sudah disediakan sabunnya juga Setelah itu, di depan ada mobil antik dan motor antik nih teman-teman ini lobbynya Setelah masuk ke area lobby di sebelah kiri, nah di meja situ adalah tempat untuk check-in Di sebelah kanannya ada galeri jika kalian ingin belanja Ada papan untuk mengingatkan kembali protokol kesehatan Dari lobby terus disini ada kolam ikan Ini bagus banget Bersih ya, ini semuanya keren Dan ini adalah akses menuju kolam renang Ini tanemannya full Jadi berasa banget hijau, berasa suasana alam, suasana pedesaan Itu dia poolnya Dari arah lobby ke arah pool, kemudian langsung view sawah nih Keren banget ya Di seberang kolam renang Ini ada naik ke lantai 2 ada restoran Naik ke lantai 3 juga ada restoran dan ada tempat gym Yuk kita cek ya Seperti apa bentuk restorannya dan tempat gymnya Disini paling tinggi tuh lantai 3 dan gak ada lift Jadi semuanya pakai tangga manual Ini restoran yang ada di lantai kedua Jika kalian pilih menu untuk breakfast Atau kamar kalian mendapatkan fasilitas breakfast Bisa breakfast disini atau dikirim ke kamar Setelah melewatin restoran yang pertama Kita lanjut lagi naik ke lantai yang ketiga Ini view nya keren banget teman-teman Ini aku videoin sekitar jam 8 atau jam 9 pagi Lanjut naik tangga ke lantai 3 Nah ini restoran yang ada di lantai 3 Masih pagi masih sepi Dari lantai 3 bisa naik lagi ke lantai yang paling atas Jadi kita bisa melihat Ada tempat untuk nge gym disini Kemudian dari atas ini kita juga bisa melihat Melihat pemandangan ubud nih Dari atas villa kuarasan Di pagi hari berdiri disini melihat pemandangan keren banget Sejuk Ini cocok banget buat refreshing nih teman-teman Hmm jadi gak pengen pulang kan dari sini Dari depan kolam tadi Kalau naik tadi kan ke restoran Nah kalau disampingnya ada tempat bilas Dan disamping kolam ini ada jalan setapak Yuk kita ikutin Jalan setapak ini bisa sampai kemana Dan ada pemandangan apa di ujungnya Pagi ini yang renang lumayan nih Sekitar ada 6 orang ya Aku gak ikutan karena dingin nih teman-teman Udah sekitar jam 9 pagi Tapi mataharinya belum berasa terik Ini kayak mendung gitu Jadi mending gak renang Ini ada kolam juga kecil Di samping kolam renangnya Batu-batu gitu Tapi kayak kolam ikan Tapi gak ada ikannya Pokoknya bersih dan jernih Ini aku ikutin terus Jalan setapaknya Oh itu sebelum sawah Ternyata di bawah ada tempat lain lagi Nah kalau ke kiri situ Tembus ke area kamar Kamar-kamar villanya Kalau turun ada sungai kecil Bersih jernih tapi gak ada ikannya Kita coba belok kiri sini Turun Ikutin jalan Oh ini Ini ternyata Akses menuju Private pool villa teman-teman Jadi buat kalian bisa booking villa Gak usah renang jauh-jauh ke kolam yang gede tadi Villa yang di bawah ini adalah Kamar villa yang ada private poolnya Enak banget nih teman-teman Yang jelas harganya Beda ya Sama yang kamar yang aku tempatin Tapi gak apa-apa Yang aku tempatin itu Udah keren banget menurut aku Apalagi yang private pool ya Pasti lebih keren lagi Buat kalian Yang booking private pool disini Kalian bisa stay di tempat yang tadi Nah ini ada akses lagi Turun tangga lagi Ada jembatan kecil Ada sungainya juga Tapi gak ada ikannya juga Kita lanjut Di bagian belakangnya Ternyata seperti ini Viewnya Banyak tanaman-tanaman Pohon-pohon Hijau-hijau semuanya Benar-benar tempat untuk Melepas penat Sejuk banget Dan matahari Belum panas Langsung ke kamar ya teman-teman Dari halaman tadi Perkebunan tadi Saat masuk kamar Ini langsung ada Meja kerja gitu Ada lampu Ada sofa panjang Kasurnya gede banget Bisa buat tiga orang Ini langsung masuk kamar mandinya Yang super luas Buat aku Washtafelnya ada dua Tersedia dua botol air minum Dua buah gelas Dan sabun cuci tangan Ada juga dua sikat gigi Setelah itu Disini ada 4 tubnya Lumayan besar Disini showernya Kemudian disediakan juga Shower gel Shampoo Dan conditioner Ini untuk mengisi air Di batapnya Berendam with the view Ada handuk disitu Dan disini ada lemari Isinya adalah Ada flashlight Dan hair dryer Kemudian di sisi pintu Yang satu lagi Ada Safety box Dan hanger Lanjut Jadi menurut aku Ini kamarnya luas banget Kasurnya super luas Super gede Disini ada disediain juga Dua botol air minum Pemanas air Dua cangkir Dan kulkas Tapi Tidak tersedia Tea bag Dan coffee Sashay Seperti di hotel-hotel Biasanya nih Teman-teman Ini view-nya ya Untuk yang suite Padis view Ini ada Room direction Dan ini ada Remote AC dan remote TV Ini list channel TV-nya Ini balkonnya Ada 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 satu meja Dan dua kursi View halaman yang tadi Abis aku jalan-jalan ya Teman-teman Buat teman-teman Terima kasih Sudah menonton Semoga video ini Bisa jadi referensi Buat kalian Yang mau menginap Atau mencari Penginapan Di Ubud Bali Terima kasih Sudah menonton Ditunggu video Aku selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati